Ya, balik lagi ke channel gue, sesuai dengan t-shirt-shirt gue sebelumnya, kali ini gue akan melakukan unboxing dan first impression dari Sony WHCH520. WHCH520 ini adalah penerus dari Sony WHCH510 yang sebelumnya sudah pernah gue buat videonya, yang linknya bisa kalian klik di sini. Oke? Nah, seperti apa nih si WHCH520? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Yuk, kita mulai aja video unboxing dan first impression-nya. Stay tuned! Ya, kita mulai dari melihat packaging-nya ya, untuk melihat ada fitur apa aja sih di si Sony WHCH520 ini. Yang pertama, dia sudah mendukung 360 Reality Audio. Apa itu 360 Reality Audio? 360 Reality Audio adalah format yang dibuat oleh Sony, supaya kita bisa seolah-olah mendengarkan suara itu dari berbagai sudut. Walaupun sebetulnya headphone itu sendiri kan cuma ada di kuping kiri dan kuping kanan, tapi kita bisa mendengar suara seolah-olah dari belakang, depan, dan sebagainya ya. Berikutnya ada tulisan baterainya bisa bertahan selama 50 jam dan sudah mendukung koneksi multipoint. Ini yang sebelumnya nggak ada. Ya, jadi kalau dulu itu si WHCH510, dia itu kalau lo habis dengerin, let's say di iPad atau gadget lain, terus mau pindah ke handphone, lo harus disconnect Bluetooth-nya, terus reconnect ke gadget baru ya. Nah, kalau yang ini nggak, dia multipoint itu bisa sampai 2 buah gadget yang tersambung bersamaan. Sehingga ketika let's say lo lagi nonton YouTube di iPad lo, tau-tau ada telpon masuk di handphone lo, lo bisa langsung switch ya. Itu maksudnya dari multipoint ini. Oke, berikutnya sampingnya kosong di bagian belakang. Nah, ini yang tadi gue sebutin ya, music playback time maksimum 50 jam. Maksimum ya, ini berbeda-beda tergantung kondisi, terus volume yang lo pake sekeras apa, tapi maksimumnya bisa 50 jam. Yang berikutnya adalah fitur quick charging. Jadi, di sini dengan 3 menit charging, itu bisa bertahan sampai 1,5 jam. Oke banget lah ya, 3 menit dibalas dengan 1,5 jam. Lalu, dia mendukung hands-free phone calls, artinya headphone ini sudah memiliki microphone. Multipoint connection, udah gue jelasin sebelumnya. Lalu, di sini ada custom equalizer. Jadi, kita bisa sesuaikan tone suaranya sesuai dengan keinginan kita. Ada yang nggak suka bassnya terlalu berat, ada yang suka stagingnya lebih bagus, dan sebagainya. Nah, equalizer-nya itu bisa di-custom. Berikutnya adalah voice assist function. Jadi, dia sudah compatible dengan Siri dan other services ya, seperti Google Assistant. Oke. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Di bawah cuma ada tulisan-tulisan kecil. Oh, dan ini made for iPhone dan iPod. Tapi, ini juga works, sorry. Ini juga works with Android. Yuk, kita mulai aja. Kita unboxing. Isinya seperti apa ya. Nah, ini box-box Sony kekinian tuh gini nih. Cuman ini open. Lalu, kita buka. Nah, ini cuman sleeve aja nih. Kita geser dulu. Oke. Box-nya sih polos aja, abu-abu. Di sini ada panah. Nah, ini kita tekan. Lalu, ini kita... Outshot. Tekan, lalu ini kita tarik. Iya. Oke. Tada. Terbungkus rapih. Ya. Kita buka dulu. Oke. Ini headphone-nya OO. Ini headphone-nya ya, si WHCH520. Kita taruh samping dulu. Lalu, di sini ada kabel charging. USB Type-C. Ya, seperti biasa ya, jaman sekarang. Handphone atau apapun yang ada perlu di charge. Biasanya cuman disediakan kabel charging-nya aja. Tidak disediakan power brick atau bonggolnya. Lalu, yang berikutnya adalah buku petunjuk cepat yang biasanya nggak pernah kita baca ya. Karena ini ya, barang-barang kayak gini cukup simple dan pretty straightforward lah kalau gue bilang. Cara penggunaannya. Oke, dalam berbagai bahasa ya. Sip. Kita rapihkan dulu. Yup. Let's put this aside. Oke. Dari sisi bahan, dia... Kalau gue bilang sih, desainnya lebih mewah ya, daripada si WHCH510. Dia plastik ya. Plastiknya tapi bukan plastik murah ya. Plastiknya ini plastik bagus. Ini cukup sturdy. Ya. Ini permukaannya mulus. Agak semi-dough sih kalau gue bilang. Cuman karena gue beli yang warna putih. Kayaknya ini agak gampang kotor. Tapi kita lihat aja nanti ya. Nah. Ini nih. Ini perkembangan bagus dari WHCH510 nih. Dia di headbandnya udah dikasih padding. Lalu, si headband ini bisa di-stretch ya untuk menyesuaikan dengan besar kepala penggunanya. Jadi stretch, walaupun mekanisme untuk stretchingnya ini dalamnya tetap plastik juga ya. Karena ada beberapa headphone lain yang walaupun dia tipe entry level, dia udah dikasih disininya metal. Tapi gak apa-apa. Ini seperti yang gue bilang, plastiknya kuat. Yang berikut untuk earpadnya. Ini light red ya. Bukan kulit asli. Tapi bahannya cukup lembut nih. Ya. Bahannya disini cukup lembut. Nah. Untuk memudahkan membedakan mana kiri kanan. Disini ada markingnya. Ini ada L. Disini ada R. Kelihatan gak sih? Ah ya. Ada R ya. Oke. Dari sisi pertombolan. Ya. Ada beberapa tombol fisik. Itu adanya di telinga yang sebelah kanan semua ya. Menyatu semua. Yang pertama ini adalah tombol on off. Yang sekaligus berfungsi untuk tombol pairing bluetooth. Oke. Berikutnya disini ada volume up, volume down. Nah volume up dan volume down ini juga berfungsi ganda untuk next track dan previous track. Lalu disini ada lampu indikator. Dan disini ada USB type C untuk charging. Oke. Disebelahnya ada titik kecil ini. Ini adalah mikrofonnya. Nah jadi kalau dilihat dari secara fisik sih. Gue sih ngeliat ini perkembangan yang sudah sangat baik dibanding WHCH 510. Ya demikian video unboxing dan first impression dari WHCH 520. Buat kalian yang masih penasaran ini gimana sih bunyinya, bagus nggak, fiturnya apa aja, dan lain-lain. Tunggu saja review lengkapnya di channel gue ini. Stay tune. Dan buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax